Intro Pada video ini kita akan membahas beberapa tanaman bunga yaitu bunga ceger ayam atau Kelosia cristata atau bunga yang memiliki beberapa warna bunga ini memiliki bentuk bunga menyerupai daging merah yang tumbuh di bagian kepala ayam jantan apabila bunganya sudah mekar bunga ini juga memiliki bentuk bulir berwarna ungu, merah, dan kuning dan proses perawatannya juga sangat mudah karena bisa ditanam di pot atau di polybag dengan menggunakan tanah sekam atau tanah kandang umur dari bunga ini bisa berbunga itu di 48 hari ini berarti lebih dari 1 bulan dia bisa mekar jadi bunga ini sangat awet sehingga ketika ditanam di depan rumah bunga ini memiliki bunga yang lama sekitar 48 hari itu untuk berbunga karena beberapa bunga biasanya hanya memiliki waktu 1 minggu 3 hari atau hanya beberapa hari saja bunganya sudah layu tapi untuk bunga ini bisa bertahan hingga 48 hari selain itu pula bunga cegar ayam ini telah sangat lama dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional di beberapa budaya ekstrak dari bunga ini diyakini memiliki sifat anti-flammasi dan analgesik sehingga digunakan untuk meredakan berbagai gangguan kesehatan seperti nyeri sendi dan nyeri otot dan selain itu pula ini juga dapat menghentikan pendarahan dengan cara dimanfaatkan dengan merebus bunga yang segar jenggar ayam ini ditambahkan dengan urang aring dan akar alang-alang semua bahan itu ditakarkan sekitar 15 gram dengan 3 gelas air sampai tersisa 1 gelas setelah dingin lalu minum sekaligus pada pagi hari sebelum makan rebusan ampasnya sekali lagi dan diminum pada sore hari cara ini dapat mencegah batuk darah, mutah darah, mimisan dan wasir berdarah ini juga dia bisa mengatasi wasir, mengatasi pembengkakan pembuluh darah yang besar atau sering disebut wasir cara konsumnya dapat dilakukan dengan merebus bunga dengan 3 gelas air lalu diminum di pagi hari sebelum makan dan selain itu pula dari bunga ini, nama bunga ini itu berasal dari Yunani yaitu Kelos yang memiliki arti terbakar karena bunganya berwarna merah seperti terbakar memiliki arti juga sebagai bunga cenggar ayam karena bentuk bunganya ini seperti daging merah yang tumbuh di kepala ayam yang disebut cenggar bunga ini bisa termasuk ke dalam jenis tanaman Amaratecea atau sejenis sayuran bayam selain itu pula disini juga ada tanaman yaitu ekor kucing ekor kucing ini adalah bunga yang banyak orang beranggapan bahwa saya mirip seperti ekor kucing maka dinamakan yaitu bunga ekor kucing bunga ekor kucing ini adalah inovasi ini pengembangan tanaman hias ekor kucing ini adalah salah satu akalipahispida sebagai pencegah kadar glukosa, darah tinggi dan antioksida untuk penderita prediabetes dan diabetes tipe 2 karena kandungan polifenolnya yang dapat meningkatkan sensitif imunisa jadi bunga ini juga bisa bermanfaat untuk orang yang memiliki glukosa darah tinggi dan antioksida itu untuk penderita prediabetes dan diabetes tipe 2 tumbuhan ini tumbuh pada ketinggian 100 hingga 1260 mdpl menyukai sinemat hari penuh namun masih toleran dengan naungan persikal tanaman ini lembab dengan denasnya yang baik jadi tanaman ini juga membutuhkan air lebih banyak dengan tanah yang sedikit lembab tetapi juga mendapatkan sinar matahari yang banyak sehingga tidak bisa ditempatkan di tempat yang tenduh jadi selain itu pula sejak dulu masyarakat sering menggunakan tanaman ini untuk mengobati penyakit disentri basiler dan disentri amulkan atau juga bisa untuk mengobati diari manutritis mimisan, muntah darah, buang air besar, berdarah, dan malaria jadi selain bunga ini juga indah juga bisa mengobati beberapa penyakit selain itu pula akar dari bu ekor kucing ini merupakan tanaman yang memiliki banyak kegunaan antara lain sebagai obat yang dapat menurunkan kadar asam urat dalam darah memanfaatannya secara luas dari tanaman ini harus didukung oleh data-data yang tepat untuk membutuhkan keamanan secara ilmiah jadi akarnya itu juga bisa bermanfaat untuk beberapa penyakit tetapi harus menggunakan data-data yang tepat karena takutnya ketika proses pengolahannya kita yang salah bukannya menjadi obat tetapi malah menjadi hal yang tidak diinginkan seperti racun dan lain sebagainya sehingga ketika sudah mendapatkan informasi yang tepat proses pengolahannya baru bisa melakukan pengolahannya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!